Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang pagi atau malam untuk bapak dan ibu sekalian. Pertama-tama perkenalkan, saya Mohd Nadif Noval, saya lulusan Universitas Ujah Tama, Jolusan Sistem Formasi tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan dashboard yang saya buat. Saya sebagai job seeker yang sedang mencari peluang karir baru, pasti saya akan mencoba untuk mencari kegiatan e-learning, webinar, atau bootcamp untuk memperluas wawasan saya dalam karir saya di masa depan. Ketika mengikuti kegiatan tersebut, biasanya ada hal yang mungkin kurang atau tidak sesuai yang dirasakan oleh di saya. Mungkin hal ini juga bisa dirasakan oleh orang-orang lain, di mana dalam kegiatan tersebut, materi pembelajaran, metode pembelajaran yang diberikan tidak sesuai dengan prevensi kita atau latar belakang kita. Jadi kegiatan tersebut berasa kurang sesuai atau boring lah bisa dibilang. Dengan dashboard yang saya buat ini, semoga masalah tersebut bisa diselesaikan atau dikurangi lah setidaknya. Dashboard yang saya buat adalah Emotion Driven Personalized Learning Facial Recognition Approach, di mana dalam dashboard ini kita bisa mendeteksi emosi yang ditunjukkan siswa ketika melakukan pembelajaran. Emosi dasar yang dapat dideteksi antara lain adalah sad, happy, surprise, dan dimana biasanya emosi-emosi tersebut yang akan muncul ketika kegiatan e-learning atau webinar dilaksanakan. Lalu selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana workflow dari dashboard ini. Pertama-tama user akan mengupload sebuah gambar yang biasanya akan didapat dari capture-an ketika pembelajaran e-learning dilakukan. Jadi ketika file di-upload, model akan memprediksi berdasarkan 5 emosi dan kita bisa lihat probability-nya dari emosi yang diprediksi tersebut. Ketika emosi diteteksi lalu akan diberikan feedback atau accumulation berdasarkan emosi tersebut. Dengan contoh ini, ketika murid menunjukkan emosi sedih, biasanya mungkin siswa kurang memahami materi yang disampaikan, tapi tidak mau aku memberikan pertanyaan secara langsung disitu. Jadi mungkin untuk selanjutnya bisa diberikan, materi yang diberikan bisa disesuaikan berdasarkan siswa yang dari gambar tersebut. Dan mungkin metode pembelajarannya juga bisa diperbaiki. Dan mungkin dashboard ini bisa dilakukan, dapat melakukan analisis lebih lanjut, di mana berdasarkan gambar-gambar yang di-upload dan emosi-emosi yang didapatkan dapat di analisis lebih lanjut, agar di mana berdasarkan range-range tertentu, di mana mungkin usia latar belakang atau preferensi dari peserta tersebut dapat dideteksi, sehingga untuk kegiatan selanjutnya, dengan range tertentu, materi dan metode pembelajarannya bisa disesuaikan, sehingga kegiatannya akan menjadi lebih baik. Mungkin itu saja dari saya untuk kesempatan kali ini. Semoga dashboard ini bisa memberikan kebahan positif untuk dunia e-learning, dan akan memberikan pembelajaran yang lebih personal untuk peserta-peserta yang mengikuti kegiatan pembelajaran e-learning ini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.